Intro Hai selamat belajar, bertemu kembali dalam video pembelajaran Jogja Belajar Tuh Produksi dari Balai Tekom di GDI Kali ini saya Pusinti Arina sedang berada di SD Negeri Sendangadi 2 Melati Sleman Salah satu tenaga pengajar di sini memiliki metode pembelajaran kepada siswanya dengan cara yang unik dan asik Nah kegiatan para siswa di belakang saya ini berkaitan dengan metode pembelajaran tersebut Penasaran kan? Langsung saja, ini dia Sobat belajar, kali ini saya sudah bersama dengan Ibu Agnes Selaku guru kelas 3 SD Negeri Sendangadi 2 Melati Sleman Dan Ibu Agnes ini memiliki satu metode pembelajaran yang asik untuk para siswanya Yakni memadukan matematika dengan pencaktilan Biasanya anak-anak ini paling malas kalau disuruh belajar matematika Karena matematika ini dinilai sulit ya Bu Agnes ya Ini kok bisa ya pencaktilan dengan matematika? Ini ide-nya dari mana Bu untuk metode pembelajaran ini? Nah pertama kali saya melihat itu anak-anak itu sangat malas Terutama kalau belajar itu hanya di jalan kelas, di usul, melihat, mendengarkan Nah kedua saya melihatkan di sini ada hari olahraga Setiap hari Jumat itu anak-anak hanya tenang Setelah itu pengembangan diri, setelah itu SBK Kenapa dan hari Jumat itu mereka semangat semua, kan tadi itu kegiatannya aktif semua Lalu begitu saya berpikir, kenapa matematika tidak buat saya aktif, tidak buat seaktif mungkin mengembangkan diri anak Itu saya berkonsultasi dengan guru pencaktilan, Pak Arief Saya bilang, Pak bagaimana kalau saya mengintegrasi antara matematika dan pencaktilan Saya bilang, tidak apa-apa, boleh Nah lalu saya memikirkan cara materi apa yang sekiranya bisa saya menggunakan dengan matematika Itu tadi lingkar samping itu sangat cocok dengan pembelajaran matematika Itu bisa membantu anak memahami Selain itu saya juga kemarin menggunakan ini, metode ini untuk pecahan Kan itu ada empat karton yang saya gunakan, saya gunakan itu untuk melatih pecahan anak-anak Dan itu bisa, ketika anak digunakan guru praktek, satu yang praktek yang lain mengamati, mereka akan mudah menyerap itu karena mereka mengalami secara langsung Nah untuk memadukan pencaktilan dengan matematika ini sendiri seperti apa, Bu? Tadi kan salah satu contohnya belajar tentang sebutnya, ini bagaimana cara ini? Terima kali ini saya membantu mereka dalam empat kelompok Kelompok Dan itu mereka sendiri yang memilih Jadi saya sedangkan ketua kelompok satu, elang, ketua kelompok dua, dera, ketua kelompok tiga, ini, ini Nah nanti ketua kelompok itu akan menunjuk saya, saya siap, saya siap, saya siap Jadi itu orang kedua ini juga menunjuk Jadi mereka mempunyai, tidak memilih, mereka memilih anggota mereka Terus setelah saya bagi ke dalam empat kelompok, mereka membuat medianya Jadi saya mau belajar apa, berarti saya harus membuat media ini Nah media, saya terserah mereka Kreatif mereka mungkin, semampu mereka Jadi saya tidak mau menuntuk yang bagaimana, yang penting Buangnya ceritanya seperti ini, kalian lakukan Setelah kalian mau buat apa Nah mereka membuat ini Setelah dibuat, lalu memperhatinkannya Dan pastinya pembelajaran dimulai dengan hal yang menyenangkan, yaitu bernyanyi Ini siap pembelajaran, pasti bernyanyi Untuk menggantarkan mereka, ini mau belajar apa, nah jadi nyanyi yang biasa Tapi bernyanyi, baru masuk ke kegiatan ini Dan akhirnya nanti ada beberapa Kalau nilainya, nanti biasanya tadi ada yang praktek Praktek itu saya ambil nilain orang lain Tapi kalau yang kelompok akan masuk ke bila kelompok Ada rewardnya fitur sendiri gak sih Bu, untuk mereka yang menang dalam belajar matematika Mereka berhasil dalam belajar matematika disini? Ada, yang pertama ribet secara langsung Ribet secara langsung biasa mengplot Eh pintar, dekat Itu selalu menyusahkan di belakang ini Yang kedua, itu biasanya pembelajaran melakukannya Jadi siapa yang bisa, siapa yang kurang Itu saya buat sesamprengan Berarti poin-poin nilain yang terjadi untuk mereka ya Bu Iya, ada Terus seperti, kalau disini ada token Oh, orang yang terjadi Kayak bintang Nanti hasilnya, kalau misalnya Siapa yang dapat bintang paling banyak, nanti Kedepannya dapat apalah gitu Bu? Ya, biasanya itu diumumkan pada Penelimaan rapor Ada orang yang terjadi Mereka akan terjadi Jadi, kalau ini anak-anak ini dapatkan Penelitian dan penelitian Makanya ada penelitian Jadi, kelihatannya Orang tua dan anak itu akan lebih banyak Jadi, aspek yang diterapkan dalam Metode pembelajaran ibu sendiri Ya, Pak Bu, ini kan tadi saya lihat Ada kerjasama nih antar tim Dalam belajar matematika ibu sendiri Aspek yang diterapkan sendiri Apa itu? Saya lebih menangkankan Pertama, pasti, kok misi Maksudnya, maksudnya Jadi, anak mengenal Tiga macam begul Tiga macam begulit Mereka mengenal, menghitung Mereka mengenal Terus, menjumplakan, mengharikan Mereka juga Terus, mereka sosialnya juga dapat Mereka kerja kelompok Kalimu memberikan satu sama lain Terus, komposisinya Saya dapat menangkankan Berarti anak-anak, semangat ya Biar dapat gelap tinggi Biar menang juga ya Atas kelompok diri Nah, untuk anak-anak, pertama kali dikasih materi penyakcilat dalam otomatika ibu Kalau pertama kali saya bilang Biar saya akan melapas Tidak jelas dengan matematika ibu Ya, maksudnya Mereka semangat Tapi, kalau yang aktif Mereka semangat Bisa, kalau mengandang Tanti jalan-jalan mengangkat ini pula Ya, langsung juga Nah, itu yang saya ambil dari mereka Tidak semangat dengan mereka Ketika mereka bisa semangat Kita akan memasukkan materi apa saja itu Berarti ini sangat salah efektif Untuk anak-anak belajar matematika juga ya ibu ya Cocok banget lagi Nah, ini harapannya ke depan Agar anak-anak bisa lebih suka dengan matematika Lebih rajin lagi untuk juga belajar Selain itu kan berarti dua kali belajar ya ibu Belajar matematika Belajar pentasinya juga Ini harapan ke depannya untuk anak-anak Kalau ke depan ke depan Saya cuma siaran Siaran anak-anak itu Bisa memasukkan Bisa, mampu mengerti apapun itu Jadi, saya harapannya Mereka mampu dan bisa memasukkan Bisa memasukkan ke depan ke depan Ini kan sekolah industri Ketika guru di SD itu Mengetahui perkembangan anak sedikit saja Itu tidak Ketika itu Jadi, hanya itu Bisa dan mampu Bisa dan mampu Bisa dan mampu Mungkin sobat belajar Bisa menerapkan Metode pembelajaran ini Pensak silat dan juga matematika Untuk menambah Semangat belajar Terutama belajar matematika Sobat belajar Gimana? Seru kan metode pembelajaran tadi? Nah, untuk para tenaga pendidik yang memiliki inovasi dalam metode pembelajaran Bisa hubungi kami di bawah ini Jangan lupa juga kunjungi website kami di www.jukjabelajar.org Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih